Hai mesin-mesin berikutnya yo Halo ketemu lagi dengan aku Bedi di channel YouTube stupidet kali ini aku mau ngebahas casing harddisk eksternal merek Vivan ini sudah USB 3.0 rencananya ini mau aku pakai buat casing harddisk di notebook lama aku asus IPC 1015px yang hampir 7 tahun nganggur mati rusak motherboardnya ya terus maku selamati data-data lama sewaktu masih jaman-jaman kuliah ya terus untuk hadisnya sendiri ini merknya tadi Vivan untuk tetap bagian depannya spi ini boknya ada keterangan UASP LED sata 302.5 inci harddisk dan SSD modelnya VSH HD sat eh VSH D1 udah support USB 3.0 garansinya punya tiga tahun bukusnya tipis terus bagian belakangnya kayak gini terangannya jadi sendiri ya terus garansinya dari books karena Indonesia ini Oke ini harganya aku beli tadi sore muter-muter di Jogja aku dapat di deso nih harganya 62.000 kita coba buka dulu aja dari bungkusnya sih simple tipis kemarin aku udah sempet pakai oriko juga itu buat bungkus hadis lama dari notebook Acer kemarin ya terus ini aku coba beli lagi buat bungkus atau tempat cash harddisk eksternal dari notebook Asus IPC-15px nah isinya seperti ini ada kabel datanya ini ya berdatanya ya Hai terus ini ada harddisk cash harddisk nya oke di ini semi dulu disini ada instruction manual lumayan panjang nanti aku baca-baca nanti terus ada kartu garansi ini packingnya tanggal 22 bulan 8 2020 masih termasuk barang baru terus ini harddisk nya cash harddisk nya Hai Ivan kayak plastik mainan ya kayak plastik toples kue nastar lebaran transparan padahal aku lebih suka yang warna gelap sih kelihatan lebih kotor daripada warna putih bening seperti ini tapi dapetnya yang murah seperti ini dan katanya kualitasnya bagus mau coba tapi nanti sebelum itu aku pasang aku harus bongkar notebooknya dulu ya aku bongkar dulu dan ini udah aku lepas untuk harddisk nya ini kapasitasnya 320 giga nih ya 320 giga untuk merknya aku belum tahu aku lepas dulu untuk pelat penahannya dulu oke kayak gini bentuknya tinggal dipasang di casing harddisk nya oh iya untuk merek harddisk nya ini sendiri dari ausi asus ibc 10-15x ini adalah hitachi oke 320 gigabit tapi aku nggak tahu nanti untuk totalnya berapa langsung kita pasang aja di softcase nya langsung plug and play ya dan ini untuk spawnnya nggak aku lepas soalnya nih untuk ukuran harinya tipis ini biar bisa ganjel untuk tutup case nya biar nggak oblak ya langsung dipasang aja di slide pas pnp oke udah pasang tinggal langsung dicoba di laptop oke disini udah aku siapin laptop terus kita tinggal pasang aja harddisk nya menggunakan kabel data USB tadi biar dipasang aja ini kita coba pasang oke langsung nyala biru ya lampu LED nya ya berarti terkoneksi sama laptop atau komputer harddisk nya kita tunggu aja biar bisa kebaca oke langsung kita buka file explore ini kebaca ya terlihat di disemput dulu nah untuk file nya sendiri ini dari stenggeny tfghig ada tempat ini untuk file dari folder harddisk nya dan semuanya masih kebaca terus eh kita lihat dulu untuk file nya oke masih baca semua ya ini file dari waktu zaman kuliah dulu masih ada semuanya oke dan ternyata data datanya aman semuanya masih bisa dibuka dari data-data pertonton yang lalu ya dan kesimpulannya harddisk ini bisa dipakai dan tetapi tidak bisa digunakan handphone Android karena terdapat partisi-partisi yang tidak support di handphone Android dan berikut adalah caranya menghapus partisi ini supaya bisa digunakan di handphone Android yang pertama klik dulu tombol search atau kacauan besar seperti ini Hai ketikan digs terus pilih create and format hadis partisi passion setelah itu akan keluar tabel seperti ini dan kita akan hapus pada partisi yang paling bahas sendiri setelah itu klik kanan pada tombol partisi terus pilih delete volume klik yes hitung aja setelah itu klik pada partisi lainnya dengan tombol kanan terus delete volume juga nah akhirnya akan jadi satu sepi ini ya dari total kapasitas memori yang ada nah setelah itu teman-teman klik new sample volume wizard terus klik next next saja saya akan keluar seperti ini jendelanya terus klik next lagi setelah itu kita nami pada form label ya terganti dengan nama bebas terserah kalian aja setelah itu langsung klik next saja terus finish dan kita tunggu sebentar ya selanjutnya setelah hasilnya seperti ini kita cek dulu pada file explore ya untuk melihat kapasitas yang ada dan totalnya adalah 297 giga yang ada di hadis bekas notebook ini ya dan berhasil oke teman-teman sekian dulu untuk pembahasan case harddisk eksternal dari vivant untuk kali ini untuk kesimpulannya untuk kesel disini menurut aku bagus karena dari desainnya juga menurut aku lumayan kokoh terus untuk harganya juga murah juga untuk fiturnya sudah USB 3.0 jadi untuk transfer data bisa cepat bisa digunakan di PC ataupun di handphone Android juga oke sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe dan jangan lupa komen dan sebarkan video ini kalau video ini berguna buat teman-teman sampai jumpa lagi di video selanjutnya matur nunggu dan dadah oh iya kelupaan supaya lebih kelihatan lebih keren lagi untuk plastik lapisannya bisa dilepas aja ya selamat menikmati